katanya abahnya enggak tahu kemana lah kemana itu kan yang kemana itu si abahnya pake ayah oh iya mah murang kali rakyat ramah sahak ha ya mah murang kali emak oh oh sama sama-sama eh 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 malang soke meronggah ya ada masih Han mau gemili hahaha ada di atas kegaduh naon atas kanon naon hahaha tapi ma'alhamdulillah sehatnya ah ah sepatu ya jadi itu amin 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 masing sehat nah insyaallah kakabi upami ayah milik rizkina kakabi ameng di kapal hidayahnya dia pakai jagut ah 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 di baturlah liar kak itu kak di adima didium tapi artes masuk kakak masing kakak selamat menikmati 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 nah sahabat nah sahabat kali ini saya akan mengajak anda lagi untuk berkeliling di kampung oke yuk lanjut kita nanti ngaprak kesana ini jauh oh kayak sebarang sekitar sekolah di SD mana? oh SD Cipurut oh Sabtu terliburnya sebarang selamat menikmati nah sahabat jadi beginilah situasi di sebuah perkampungan pagi hari ya jadi kampung ini memang lumayan agak jauh ya dari perkotaan sahabat kayaknya ada suara-suara mbe juga sahabat itu pun terkari iya beraskaitunnya ke kampung naon buntu upamik anu kanan nurjen paling mana sahabat tapi ayah kampung sami tembus naka tapi kak ditunamu buntu kanur jenungku kanur jenungku wih deh tapi wih deh kapal hidup wih deh kapal hidup wih deh kapal hidup wih deh kapal hidup motor matiasa oke sahabat upamik iya itu paling aduh suasana rumahnya itu paling ujung iya 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 jadi ini rumah yang paling ujung nih berada di kampung naringgul daya tuh Masya Allah stb menuju nana tuh ya teh hehehe menuju ngasu biasa kan keseharian warga di dia istrina pembetulan bisanya ya te so keseorang Oh etemennya khusus di bumi Kita lihat nih Jadi ini rumah Agaknya Adanya agak tinggi Sobatku Jadi di Sana itu Jadi terlihat Sangat jelas ya Jadi rumah ini memang posisinya Sangat tinggi sekali Ibunya Rajin sobatku Biasalah kalau disini Kalau pagi itu ya Sapu-sapu bersih-bersih halaman Dan rumahnya pun disini Alhamdulillah ini rumah sangat Megah ya Walaupun ada di Bawah perbukitan Sobatku Oke Eteh Hatunuhun Apapada dia lajang nyobi Ngaprak Assalamualaikum Kita keliling lagi Menikmati Segarnya suasana Pagi nih Di kampung Naringual Assalamualaikum Alhamdulillah Sarang Bapak Sahawas Saman Bapak Saman Pak Saman Asli Kampung Naringual Sanes Pak Ngumbara Di rumah Oh Ngumbara Di mana Bapak Di Cigenjreng Anu Kalong Soran Kapung Gurma Cigenjreng Itu Mana teh Cigenjreng teh Tegal Anu naik Ticilang Di Cibosok Bisa Cigenjreng Oh Cigenjreng Itu Sobatku Pernah saya Dengar kampung Cigenjreng Itu bisa juga Masuk Dari kampung Leweng Tiis Dari kampung Leweng Tiis Cigenjreng Oh berarti Bapak Alihantik Sanes Ngumbara Nuturkan Pemajikan Nuturkan Pemajikan Jadi kesini Itu ikut Istri Sobatku Berarti kampung Cigenjreng Itu Pernah saya Kesana sekali Cuman baru Nyampe Kampung Leweng Tiis Berarti dari Kampung Leweng Tiis Kaditunade Namanya Cigenjreng Berarti Cigenjreng Mereka Tos kosong Tos kosong Tos Tos Taya Lemuran Karena Tragedi Longsor Kampung Gur Oke Sobatku Kita lihat dulu Ini Sobatku Jadi Suasana Pagi Di Apa Di Pedesa Ani Jadi Masih Rumahnya Masih ada Sebagian Yang Masih Tradisional Bilik Begini Ada juga Yang sudah Semi Permanen Masya Allah Bapak dimana Bumi Iya pak Oh Di dia Iya Masya Allah Tos Sobatku Ini Kalau Kan Biasanya pak Pagi Suka Mana Kesawah Ya Mau pergi Kesawah Sekarang Ya Memang Sebentar lagi Karena memang Ini Masih Pagi Juga Sahabatku Saya Sengaja Ini Pagi Pagi Kesini Pengen Melihat Suasana Pagi Di perkampungan Ayasabra Bumi Bapak Di dia Kirang 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 30 lah 30 rumah Jadi begini Masih ada Ini Ini rumah Bapak Siapa tadi Bapak Rumah Bapak Saman Kalau yang lain Sudah bagus Sobatku Ini rumah Bapak Saman Masih Terbuat Dari Bilik Jadi masih Tradisional Atau Seadanya Dan Kita lihat Sobatku Sudah pada Bolong-bolong Juga Karena Kehujanan Kenapa Dihaluskan Itu Mampu Sobatku Katanya Bukannya Tidak Mau Banyak Cuman Karena Mungkin Belum Mampu Belum Ada Dananya Jadi Barangkali Kalau ada Yang Melihat Video ini Barangkali Anda Berbagi Silahkan Berbagi Siapa Tahu Rumahnya Bisa Dibetulin Ya Pak Masya Allah Bapak Dida Sarang Istri Murangkali Sabara Empat Murangkali Empat Keseharian Bapak Di Di sawah Di sawah Mau kerja Maco Maco Sehari Berapa Sekarang Pak Penghasilan Kalau di sawah Sebedung Bias Aina Atau Sabarha 60 60 Dari Jam Jam 7 Jam 7 Nampai Lohor Nampai Lohor 60 Rebu 60 Rebu Makan Dibere Kopi Makan Dikasih Tapi kan Jarang Kadang Kadang Ada Kadang Kadang Berarti Emang Enggak Selalu Setiap Hari Ada Ya Berarti Kalau Pas Musim Panen Macul Baru Ada Gitu Kerjaan Kalau 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 Gak ada Ya Gak ada Kemarin Pak Pas musim Kemarau Untuk daerah sini Airnya gimana Kalau Musim Kemarau Disini Airnya Enak Kan Benungan Yang Gak 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 Gimana Abis Kalau Musim Ujama Suka Abis Jalan Bendungan Yang Bendungan Yang Bukannya Yang Di Kampung Jabon Bukan Ini Yang Di Atasnya Berarti Maksudnya Abis Karena Air Gede Ya Berarti Bendungan Kesininya Maksudnya Parit Parit Kecil Gitu Cuman Kubatu Kubatu Jadi Kalau Ada Hujan Abis Anyut Tapi Kalau Pas musim Kemarauan Biasanya Airnya Tetap Gak Surut Cuman Jernihnya Beningnya Kalau musim Hujan Sering Keruh Musim Kemarau Air Gak Pernah Surut Alhamdulillah Alhamdulillah Subur Kalau musim Hujan Suka Hilang Oke Sobat Kita Ngabur Seru Sama Bapak Bapak Saman Jadi Memang Kampung Naringgol Ini Kampung Yang Paling Ujung Sahabat Terima Nah sahabat Jadi ini nih Ternyata Masjid Jami yang berada di Kampung Naringgul Ya persis ini nih Kayaknya Jadi memang berada di tengah-tengah Perkampungan Masjid Jami yang Dipergunakan oleh warga Kampung Naringgul Masya Allah ya Dia disini Alhamdulillah Walaupun Kampungnya agak Jauh dari perkotaan Tapi Masya Allah Lihatlah Rumahnya disini Sudah Banyak yang megah juga ya Ada juga yang Masih Tradisional Sabat itu Atau Setengah badan ya Lantainya Dari keramik Tapi rumahnya Dari Panggung Atau kayu Nah Ini Masya Allah Kita kesini dulu Sabat Aduh Masya Allah Bapak Punten Aduh Nijunaan Nijun niis Aduh Bapak Aturan Punten Sarang Bapak Sahak Bapak Hilman Sabatku Nah Iya Bapak Nijun Nijun Bapak Nijun Nijun Bapak Bapak Asli warga Kampung Pendatang 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 Jadi Sabatku Kesini Ternyata Banyak juga Warga Pendatang Berarti Bapak Mereka Memarah Mereka Ya Sobatku Jadi Rumahnya Disini Piu Piu Nya itu Kadang-kadang Menghadap Ke Persawahan Tuh Jadi Aduh Begitu Bangun tidur Itu Langsung Melihat Hijaunya Perkebunan Sobatku Masya Allah Tuh Lihatlah Para petani Sudah Mulai Beraktifitas Masya Allah Sobatku Jadi Ini Masjid Yang Dipergunakan Oleh warga Kampung Sini Ini Sama Nah Sama Mas siapa Ini kan namanya Mak cucu Mak cucu Mak asli Warga Di Upame Bapak Anak Mumara Nya Oh Nah Sobatku Jadi Mak Mak Yuswa Sebabara tahun 75 75 Sama Mama Dia Tos Yur Sobatku Dia Ayah Sapali Atas Dianya Berarti Mama Asli Kampung Naring Mama Tak Ketika Ketika Tidik Kamu Di Bumi Di Bumi Di Biasa Mas Soka Karbon Gitu Biasa Mas Terus Bokong Terus Kira Sehat Terus Usia Tidak Jalan Jalan Oke Jadi Ini Suasana Atau Ngobrol-ngobrol Barang Sama Mak Yang Berada Di Kampung Naring Mak Di Lajangnya Abie Jebadain Yobila Ngaprak Insya Allah Abie Ngaprak Sirah Turam Hidik Kepalih Di Mak Assalamualaikum Wios 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 Ini Sahabat Mas Allah Ini Ini Rumah Di Pedalaman Agak Lumayan Jauh Dari Perkotaan Tapi Masya Allah Ini Yang Punya Rumahnya Rajin Benar Masya Allah Indah Sampir Toliatnya Itu Dibikin Taman Taman Begini Sahabat N惠 Taman Kasih Sampir selamat menikmati 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 sehatnya sebabnya dan aku juga ke madrasah amin amin aku juga ada bumi dan aku juga 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 ada anak terima kasih selamat amin masing sehat insya Allah apapun saya milik Ridgina apapun 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 ini apapun emak tetap sehat apapun sehat tempat insya Allah tempat apapun doain biar sehat selalu Dia disini katanya mungkin sudah agak gak nyambung juga karena kurang pendengaran sebatu Jadi ya maklum sudah tua Sampai disini dulu kunjungan saya di pagi hari ini Saya terputar di kampung Naringgul akhirnya berakhir di rumahnya Mak Mik nih ya Mak Mik memang sudah ujur dan kalau ngobrol pun sudah agak kurang nyambung Karena memang pendengarannya sudah gimana ya Sudah gak terlalu mendengar Tapi kalau untuk penglihatan Mak Mik masih Alhamdulillah itu ya Masih tak jelas katanya Beng ras sebatu Oke sampai disini dulu Insya Allah nanti saya akan mampir lagi Dan berkunjung ke kampung-kampung pelosok yang jauh dari perkotaan Dan nantikan kunjungan saya di kampung-kampung lainnya yang lebih seru lagi Ayu kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!